Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arvan Daryanto Saputra NIM A11 2018 11195 Saya akan menjalankan program yang saya buat Yaitu tugas rental mobil yang dibuat dengan framework yang berbeda Yaitu saya disini memilih menggunakan Laravel Dimana disini file nya sudah saya buat Yang bernama rental mobil Ini saya simpan di htdoc Sebenarnya disini ada yang namanya framework Laravel sendiri Itu mempunyai server sendiri Yaitu jadi foldernya itu bebas mau ditaruh dimana saja Di rental mobil disini ada apps, console, exception Http, controller, middleware, dan lain-lain disini Yang pertama kita itu harus menjalankan yang namanya Dot env Dimana disini itu kita memasukkan port yang kita gunakan itu apa atau berapa Database nya itu namanya apa Terus database username nya itu juga namanya apa disini itu sesuaikan sama database yang kita miliki Lalu setelah itu Lalu setelah itu kita pergi ke config Kalau disini ada database Kalau disini ada database Kita masukkan Dimana disini itu ada database host nya ini Itu ada servernya apa 306 ini database Namanya yang saya beri nama rental mobil Dan username nya itu root Dan username nya itu root Pas root nya saya kosongi Yaitu terapkan saja ke semuanya Lalu Yang paling penting Itu ada di root Nah disini ada web.php Ini itu sudah dibuatkan oleh Laravel itu sendiri Dimana di Laravel ini Kita punya root dan metode nya itu get Kita pakai ini untuk boom Kita itu isi di pax controller Dimana ada di controller Lalu ini pax controller Di Laravel sendiri sangat mudah Yaitu cara mudahnya itu di view Kita terminal Kita buat aja PHP Artisan Namanya apa ya Misal Disini ada PHP Artisan Mac controller Sewa controller Yaitu Membuat Yang namanya Membuat controller ini Dengan nama Sewa controller Dimana model nya Itu menggunakan Sewa.php Jadi sekali kita Buat seperti ini Lalu di enter Karena saya sudah membuat Kalau sudah di enter Nanti akan muncul Sendiri kolom-kolom Seperti ini Atau yang tadi saya buat itu Sewa Yaitu seperti ini Nanti akan ada index Create Index itu untuk Menampilkan Database nya Yaitu Kayak tadi itu Kita seperti Ini akan membuat tabel Tabelnya itu Diisi apa Yaitu diisi sesuai dengan Database Yang kita punya Di database ini Kita memanggil Database transaksi Misal ya itu Lalu modelnya itu Namanya sewa Disini ada sewa Lalu fungsi create ini Itu menambahkan data Yaitu Create ini itu Berfungsi untuk Melampilkan data yang Telah kita buat Yaitu kita tinggal Returnkan aja Sewa.grid Untuk membuat Tambah datanya itu Tinggal di Store Yaitu request Request itu Tadi yang telah Dikirimkan Oleh Saat Merambahkan data itu Jadi saat Merambahkan data Kita misalnya Mengisi Disini Kita mengisi itu Ada di Sewa.php Di View View Di Research Oh ini Research View Lalu disini itu Ada kolom-kolomnya Misal disini ada Sewa Create Nah disini Di create ini Ini itu Untuk alamat Di atasnya Nanti Ini container itu Untuk Letak-letaknya Lalu Disini itu Saat Menambahkan data itu Ada Untuk Kita itu Mau masukkan apa aja Disini Misal Mau masukkan foto Jadi Masukkan fotonya Disini Class Form control Ini Error Photo Is invalid And error Ini Yaitu Untuk agar Kalau kita Mengirim Kita mengirim File Itu kosong Nanti ada Peringatannya Peringatannya Itu berupa Tulisan merah Yang ada Di bawah Di bawah Kolom itu Disini Message ini Tadi itu Mengirim pesannya Itu yang Bertulisan merah Kita mengisi Ini Nama lengkap Lalu Submit Misal Kita ke Yang paling Awal User Index Dot Blade Di php Karena Merupakan Bawaan Dari Laravel Yang Cukup Bagus Disini Ada Blade Jadi Template Blade Disini Itu Bukan Coba Coba Buat Pamer Atau Ibat-Ibat Aja Yaitu Disitu Ada Fungsi Tersendiri Yang Unik Istilahnya Seperti Sebelumnya Kita Link-Link Yang Akan Kita Buat Disini Itu Ada Navbar Navbar Itu Ya Kayak Tulisan Home User Mobil Sesuai Yang Dimiliki Oleh Peguna Disini Ada Link-Link Nya Nah Href Ini Itu Kalau Lambang Ini Itu Yaitu Menandakan Ini Itu Blade Blade Itu Mengantikan Kalau Di php Itu Namanya Echo ECHO Itu Echo Misalnya Kan Kayak Echo Mobil Berarti Mengambil Database Yang Bernama Mobil Karena Echo Itu Kepanjangan Jadi Pake Template Blade Ini Lebih Memudahkan Dimana Alamatnya Itu Hanya Menggunakan Kurung-kurawal Kurung-kurawal URL Yaitu Slash Mobil Slash Mobil Itu Ngambilnya Di Index Dan Nanti Akan Masuk Kesini Yang Sebelumnya Kita Roots Dulu Nah Misalnya Disini Ada User Controller Masuknya Sini Ya Get Tadi Mobil Itu Tadi Klik Berarti Masuknya Kesini Get Slash Mobil Mobil Controller Kalau Kalau User User Berarti Slash User User Controller Masuknya Ke Index Dimana Yaitu Di User Index Langsung Masuknya Sini Bad User Crit Disini Itu Untuk Menambahkan Data Jadi Nanti Di Atas Itu Ada Tambah Datanya If Section Success Status Ini Di Disini Menambahkan Kalau Datanya Sudah Berhasil Ditambahkan Nanti Akan Muncul Suatu Peringatan Dimana Peringatan Ini Kita Buat Di Kelas Controller Ini Itu Untuk Membuat Kolom Kolom Yaitu Ada Nomor ID User Nama Password Option Atau Opsi Ini Forage User As User Yaitu Kayak Ngambil User Dari Table User Kolom User Itu Lalu Scoop Scoop Nya Itu Adalah Looping Jadi ID User Itu Akan Terus Bertambah Jadi Tidak Ada Yang Double Jadi User ID User User Name User Menggunakan Kurung Kurawal Kurung Kurawal User Ngirimkan ID User Itu Dipakai Kalau kita Klik Detail Kita Masuk Kesini User Panah Ke ID User Disini Itu Berbeda Dari Coordinator Yang Pernah Kita Belajari Dimana Menggunakan Ini Berarti Ini Itu Adalah Template Yang Sudah Disediakan Oleh Laravel Dimana Agar Web Yang Kita Buat Itu Tidak Dapat Dipe Dipe Oleh Orang Lain Misalnya Di Http Itu Misal Orang Mengetik User Delete 10 Berarti Kan Orang Itu Ingin Menghapus Dengan ID User 10 Menggunakan Template Engine Seperti Ini Maka Hanya User Ini Saja Yang Sudah Dikenali Oleh Laravel Jadi Untuk Menghapus Jadi Harus Masuk Ke Menu Ini Terlebih Dulu Ini Hebatnya Laravel Itu Biar Mengamankan Data Yang Kita Punya Jadi Laravel Itu Menyediakan Hal Semacam Ini Seperti Tadi Ini Juga Sama Inline Ini Digunakan Agar Tombolnya Itu Sejar Tidak Di Atas Bawah Kita Klik Detail Akan Masuk Ke Show Dot Plate Di Show Ini Kita Menampilkan ID User Username Dan Password Ini Menggunakan Template In Engine Yang Sudah Disediakan Oleh Laravel Yaitu User User Itu Tabel User Yang ID User Berapa Jadi Setiap Ini Langsung Ditambah Delete Method Delete Nah Disini Itu Kan Browser Itu Mengenali Hanya Gate Dan Post Nah Di Laravel Ini Bisa Diakali Dengan Add Method Delete Kita Kita Itu Membuat Method Delete Sendiri JAS RF Ini Yaitu Untuk Menampilkan Datanya Yaitu Agar Bisa Terkirim Atau Itu Nanti Setelah Diklik Method Ini Nanti Akan Ada Table Hidden Nah Nanti Tipe Hidden Itu Diterjemahkan Oleh JAS RF Ini Bagian Edit Saat Kita Klik Edit Ini Juga Sama Method Put Kita Itu Juga Mengakali Yang Tadi Itu Get Sama Get Sama Post Itu Diganti Dengan Menggunakan Put Gimana Disini Itu Nanti Akan Diterjemahkan Disini Get Get PC Post Kada Ini Diganti Dengan Delete Dan Disini Put Sebenarnya Laravel Itu Juga Memudahkan Penggunanya Yaitu Dimana Ini Di Comment Lalu Kita Hanya Menjalankan Satu Ini Aje Yaitu Router Resort Usernya Ini Dari Sidi Lalu User Controller Berarti Satu Baris Ini Satu Baris Ini Akan Menggantikan Beberapa Baris Yang Ada Disini Kita Masuk Ke User Controller Nah Disini Itu Adalah User User Ini Apa User Itu Model Model Itu Ada Disini Protected Tabel User Yaitu Sebenarnya Laravel Itu Sudah Menyediakan Default Saat Kita Itu Migrate Gimana Caranya Itu PHP Artisan Migrated Itu Akan Membuat Tabel Melalui Visual Studio Code Ini Tanpa Menggunakan PHP My Admin Protected Tabel User Yaitu Kita Akan Menggunakan Tabel User Yang Kita Beri Nama Yaitu Database Kita Diberi Nama User Jadi Disini Itu Dia Dilindungi Jadi Namanya User Jadi Kita Akan Menggunakan Tabel Tersebut Protected Primary Key User Yaitu Melindungi Dimana Primary Key D Tabel User Itu Adalah User Kalau Kita Tidak Membuat Ini Maka Kita Akan Menggunakan Default Laravel Yaitu Hanya Bernama ID Protected Billable Username Password Yaitu Kita Misalnya Kalau Kita Mengisi Disini Username Password Berarti Kita Tidak Boleh Mengisi Username Dan Password Masuk Ke User Controller Yang Tadi Kita Mengambil Index Itu Menampilkan Database Kita Database User Kita Mengambil Model User Kita Dapatkan Semuanya Yaitu Semuanya Disini Ada Username Dan Password Sekaligus ID Nanti Akan Ditampilkan Di Tabel Yang Web Yang Kita Buat Jika Ditampil Pelanggan Yaitu Ada Foto Pelanggan Kita Tampil Sebentar Ya Gate Ini Nanti Akan Mengambil Dari Pelanggan Grid Akan Mengambil Semuanya Disini Nomor Telepon Alamat Tanggal Lahir Nama Lengkap Foto Pelanggan Nomor KTP Dan Ya Kita Aparas Yang Kita Tambahkan Disini Akan Diambil Oleh Gate Disini Kalau kita Fillable Tadi Berarti Itu Wacut Diisi Berarti Itu Tadi Return View Yaitu Menampilkan Kembali Disini Create Menampilkannya Tadi Store Ini Menampilkan Datanya Yang Setelah Kita Create Sebelumnya Request Validate Ini Yaitu Data Yang Kita Buat Itu Kita Validasikan Dimana Username Itu Nanti Divalidasikan Dengan Kebutuhan Kita Misal Disini Ada Username Request Berarti Username Masih Diisi Password Request Berarti Masih Diisi Size 3 Berarti Berhus Size Nya Tiga Kalau Kurang Dan Lebih Itu Nanti Di Bawah Nya Ada Akan Ada Peringatan Misalnya Kurang Berapa Karakter Atau Berapa Grup Itu User Create Berarti Model User Mengambil Router Create Create Itu Ada Di 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 Routes Ini Web Nah User Create Mengambil Add Create Add Create Di Metode Create Metode Create Di Ada Di User Controller Yaitu Bernama Create Create Ya Ada Oh Ada Di Update Create Itu Di Di Kita Validasi Request All Berarti Request Itu Apa Yang Tadi Kita Isikan Disini Akan Ditampilkan Disini Semuanya Ada Ada All Return Redirect Mengambil Kembali Apa Yang Tadi Kita Isikan Di Tambah Data Itu With Status Data Berhasil Ditambahkan Nah Disini Itu Lagi Yang Kita Tambahkan Di Awal Malah Tadi Di 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 Disini Disini Status Jadi Disini Nanti Ada Peringatan Gimana Data User Berhasil Ditambahkan Ini Itu Bebes Mau Kita Isikan Apa Show Menampilkan Return View Show Menampilkan Show Compact User Berarti Kita Mengambil Data Yang Ada Di User Edit Menampilkan Data Yang Terah Di Edit Dengan Mengambil User User Ini Terletak Di Database Request Validate Yaitu Ya Sama Seperti Tadi Kalau Ingin Mengisi Update Disini Biasanya Kan Sama Dengan Form Yang Ada Di Edit Jadi Kita Copy Paste Ini Gak Apa User Itu Model User Mengambil Dimana ID User ID Usernya Itu User Kolom User Itu ID User Jadi Bebanyalah Rafael Itu Kita Klik Form Usernya Ini Berarti Dia Mengenali ID Yang Sudah Kita Klik Itu Usernya Kita Isi Request Usernya Sudah Kita Isi Jadi Sama Nanti Redirect User Mengambil Data User Dengan Status Data User Berhasil Di Edit Destroy Fungsi Destroy Ini Fungsi Destroy Ini Yaitu Fungsi Hapus Model User Destroy Destroy Hancurkan User Berdasarkan ID Jadi Di database Itu Kan Nanti Itu Hilang Juga Bukan Di Web Kita Doang Tapi Di database Juga Hilang Dengan Cara Di Destroy Nanti Akan Menampilkan Status Data Berhasil Di Hapus Kurang Kurang Lebihnya Ini Itu Sama Disini Model Mobil Juga Sama Yaitu Melindungi Tapil Mobil Biasanya Kan Kalau Kita Tidak Migrate Itu Akan Menampilkan Yang Ada Disini Yang Kita Buat Kan Tadi Data Mobil Berarti Kita Menggunakan Mobil Dengan Primary ID Mobil Tadi Dimana Foto Underscore Mobil Type Underscore Mobil Merk Power Polisi Warna Dan Harga Itu Wajib Untuk Diisikan Session View Kita Menggunakan Yield Yield Itu Bawaan Dari Bawaan Dari Laravel Dimana Yield Ini Agar Dari Satu Form Ke Form Yang Lain Itu Harap Hidr Sama Hidr Sama Puternya Itu Sama Yield Container Disini Tapi Atas Itu Yield H1 Dimana Disini Akan Ditampilkan Di Masing Masing Index Nah Tapi Kita Extendkan Dulu Layout Main Begini Layout Main Blade Nya Itu Gak Ditulis Karena Ini Itu Bawaan Dari Laravel Nah Disini Itu Ada End Session Kita Harus Tambahkan Ini Juga Untuk Menggabungkan Dua File Kita Akan Lanjut Ke Coding Nya Ini Itu Tampil Dengan Duck Ini Kita Bisa Ambil Di Bootstrap Lalu Di Documentation Nanti Akan Ada Disana Itu Template Templatenya Kita Card Nya Ada Untuk Membuat Navigator Ada Terus Kalau Bingung Laravel Juga Masuk Ke Documentation Laravel Kita Butuhnya Apa Disana Juga Ada Tapi Kita Juga Harus Bisa Berbahasa Inggris Karena Disana Itu Menggunakan Bahasa Inggris Kecuali Kalau Di Web Kita Ada Translate Otomatis Dimana Bisa Diganti Dengan Bahasa Indonesia Kita Akan Lanjut Ke Menjalankan Program Yang Telah Kita Buat Disini Yang Telah Saya Jelaskan Di Coding Oh Ya Ini Tadi Saat Pembuat Pertama Kita Menggunakan Yang Namanya GIP Base Atau Menggunakan CMD Saja Bisa Nanti Kita Masuk Ke Web Nyalara File Terus Disana Kita Tinggal Masukkan Aja Kodenya Nanti Disana Itu Kita Mengisi Nama Nama Ininya Itu Apa Terus Nanti Dengan Sama Laravel Dibuatkan Ini Semua Nanti Kita Tinggal Mengisi Kayak Roots Yaitu Bagaimana Terus View Controler Controler Terus Model Juga Bagaimana Jadi Enak Terus Tapi Dengan Catatan Menggunakan Framework Laravel Ini Harus Menggunakan Internet Yang Stabil Dimana Saat Kita Membuat Ini Nanti Nanti Harus Menggunakan Internet Stabil Jika Data Mati Walaupun Sebentar Nanti Itu Akan Otomatis Ke Stop Dan Kita Itu Harus Menghapus Foldernya Lagi Masuk Ke CMD Lagi Ketikan Lagi Gimana Kalau Kita Enter Itu Kita Akan Mendownload File Yang Sebesar Hampir 40 MB Kita Akan Lanjut Ke Web Nya Untuk Ke Berantau Mobil Yang Diberi Nama Rental Mobil NCT Rental Mobil Aman Yaman Dan Terpercaya Pengalaman Bu Anton Disini Ada Menuh Mobil User Pelanggan Sewa Mobil Dan Aport Me Kalau Kita Klik Learn Month Maka Disini Ada Detail Dari Web Tersebut Dan Dari 127 Yaitu Panjang Nya Neocar Technology 127 Dimana Disini Ada Nama Web Ini Pemilik Dan Amat Dari Rental Mobil Ini Termasuk Pemunuh Mobil Yaitu Disini Terdapat Data Mobil Dimana Disini Ada Honda HRV Audi R8 BMW 8 Dan Misal Kita Put Detail Apa Disini Terdapat Detail Dari Infundasi Wgitur Sendiri Dimana Nomor Polisinya Ini Meret Mobil Warna Merga Dan Satu-satu Itu Artinya Sedang Dikenjal Termasuk Masuk Tambah Mobil Kita Menambahkan Maktif Misalnya Disini 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 Terdapat Disini Terdapat Ferrari dimana detail ini adalah ini dia Ferrari nomor polisi yang kita isikan tadi merupanya tadi warna harga satu-satu itu kita klik hapus maka Ferrari itu akan hilang dari database kita masuk ke menu user yaitu di sini ada dua user Anda dan Elsa dimana detailnya ini akan menampilkan bisa namanya itu dan passwordnya kita kembali kita coba tambah tapi nama asim dengan password 127 klik simpan maka disini ada asmintus 7 detailnya Hai dan password kompita hapus maka tadi terlebih dulu coba kita buat asmintus 7 kita simpan maka disini adalah asmintus 7 Hai caranya juga kelihatan kembali kita hapus Hai termasuk ke menu pelanggan dimana disini terdapat empat orang itu Nancy Kim Lee bakarok kita klik detail maka disini ada nanti Hai ke menu detail yang tadi itu enggak keluar foto karena Hai di sana itu formatnya masih salah nama Hai di sini lagi gengur dengan fotonya ini nomor ktp tanggal tanggal lahir alamat nomor telepon kita coba editnya ini kita masukkan fotonya sempurna klik detail maka sudah muncul di sini kalau ktp tanggal lahir alamat nomor teleponnya hai 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 tersebut tambah Hai tersebut tambah pelanggan turi hai 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 meja ktp-nya King Kong itu 4567 ktp-nya King Kong akhirnya sebarang hai 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 alamatnya dan nomor teleponnya di sini ada ktp-nya sekian tanggal lahir alamatnya nomor telepon beli kita masuk ke detail sewa mobil di sini ada nasi dan kakaratnya sedang meminjam mobil klik detail yaitu di sini ada fotonya mobilnya sedang dibinjam dalam pemakaian Hai bergerak atau kaya statusnya itu kendaraan sedang dikenalkan dan belum terbayar Hai kita seperti di hai 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 gimana tanggal peminjamannya akan saya dapat panjang jadi 11 Jun Hai klik simpan maka disini itu berubah 11 Juni Hai kok kita disini pada dengan 11 Juli dirimu kita coba tambahkan Hai film mobil ini maka disini akan langsung terakhir keselewannya mobilnya yang ada di sini kita pilih penyewaannya misalnya pinggong tadi Hai jenis meminjam mulai hari ini tanggal 8 lalu akan dikembalikan tanggal 10 kita simpan Hai apa di sini King Kong meminjam mobil dasar put pada tanggal ini sampai dengan setelah sekian tapi kita disini ada monopno sedang berjoget di sini King Kong mobilnya sudah dipinjam merugiannya total payer status kecaraan kembali atau berdatabesnya Hai itu tadi data itu diolah di sebuah rental mobil mobil Hai yang ada jenis mobil pelanggan transaksi user Hai sekian dapat saya sampaikan Mas Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.